Pekerjaan eksploitasi minyak dan gas oleh PT Pertamina Zona 4 Hulu Rokan tahun 2022 telah mencapai 96 persen. Diharapkan di akhir tahun mendatang, target yang diberikan mampu dilaksanakan 100 persen. Hal tersebut diungkapkan Pertamina saat buka bersama Insan Pes. Pertamina Zona 4 Hulu Rokan PHR, Agus Aprianto menargetkan ke depan seluruh larangan minyak dan gas yang ada di kota Parubumuli. Sumatera Selatan dapat kembali berjaya seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini menurut Agus dari total target produksi minyak mentah 2,24.500 oil per day. Kini capaian produksi telah mencapai 96 persen atau sekitar 23.500 oil per day. Dan gas dari target 520 milion metrik standar cubic feet atau MMSCF. Kini telah mencapai 516 milion metrik standar cubic feet atau MMSCF atau hampir 100 persen. Sehingga pihaknya mampu menyalurkan gas perkotaan bagi masyarakat kota Parubumuli dan sekitarnya dalam wilayah Sumatera Selatan. Sekarang ini kemanfaatan dari keberadaan produksi minyak di sini juga saya lihat semakin bisa kita rasakan. Dengan di Parubumuli kota ini dengan inisiasi yang baik dari Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota Parubumuli, Pak Emery Doyaknya. Pada Ramadhan tahun ini PT Pertamina Zona 4 Uluraukan yang membawahi 6 wilayah produksi minyak dan gas seperti Vail Kota Parubumuli, Pendopo, Limau, Ramba, Adera, dan OKRT telah menyalurkan bantuan paket sembako dan uang tunai sebanyak 1.760 melalui program Korpulit Social Responsibility. Selain dihadiri GM Pertamina Zona 4 Uluraukan, turut hadir field manager Pertamina Prabumuli, perwakilan SKK Migas Sumbaksel, Komrol NCID PT Pertamina Uluraukan, dan puluhan jurnalis yang tergabung dari berbagai organisasi yang dilaksanakan di gedung binaria Prabumuli. Dari Prabumuli, Beri Prima, Ainews melaporkan.